Selamat datang di Kampus Tour, Universitas Gajah Mada. Di Kampus Tour kali ini, aku awali dari gerbang Universitas Gajah Mada. Jadi gerbang ini sangat ikonik sekali, dan biasanya tempat ini dibuat teman-teman, mahasiswa atau orang-orang umum untuk foto di sini. Tapi ada mitos, jika mahasiswa UGM foto di sini, maka dia akan lulus lama. Apakah mitos itu benar? Jadi aku ada di lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila ini adalah titik pertama kali mahasiswa baru UGM berkumpul. Jadi PPSMB ada di sini. Dan kita bisa lihat di belakang kita adalah Geraha Sabah Pramana. Jadi ketika teman-teman masuk di lapangan Pancasila, sudah ada di GSP. Jadi kita ada di depan gedung pusat UGM. Ada yang nyebut gedung pusat, ada yang nyebut rektorat, ada yang nyebut balerung. Tapi terserah kalian mau nyebut seperti apa? Yang jelas, gedung ini diresmikan pada tanggal 19 Desember tahun 1959 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinir Sukarno. Dan yang jelas, gedung tiga lantai ini merupakan cerminan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebelum UGM seluas sekarang, dulunya pembelajaran atau perkuliahan itu dilaksanakan di gedung pusat ini. Saat ini gedung pusat atau rektorat digunakan sebagai kantor yang mengurusi segala keperluan sivitas dan akademika UGM. Di UGM juga disediakan fasilitas sepeda kampus yang bisa kalian gunakan untuk keliling UGM. Terima kasih, Mas. Jadi, dengan sepeda kampus ini, kalian bisa muter UGM. Dan ketika kalian selesai menggunakannya, kalian bisa taruh sepeda ini di stasiun sepeda kampus terdekat. Dan di sebelah kiri kita, itu ada perpustakaan umum UGM. Di perpustakaan ini, selain kalian bisa meminjam dan mengembalkan buku, kalian juga bisa menikmati fasilitas seperti... Ruang belajar, ruang diskusi, ruang seminar, dan reading cafe. Jadi, ini adalah salah satu bangunan ikonik yang ada di UGM, yaitu Masjid Kampus UGM. Nah, sekarang ada dua Masjid Kampus UGM, dan ini adalah salah satu dan yang paling awal. Biasanya, tempat ini adalah tempat favoritku ketika Ramadan. Karena ada buka bersama dan makanan gratis ketika Ramadan. Jadi, selain bangunan masjid utama, di samping masjid itu ada bangunan yang menarik juga. Dan ini adalah salah satu ikon dari Masjid Kampus UGM, yaitu Menara Masjid Kampus UGM. Akhirnya, sampai di puncak Menara Masjid Kampus UGM. Dan di sini, kita bisa lihat pemandangan indah banget, 360 derajat kota Yogyakarta. Dan kita bisa langsung lihat Universitas Gajah Mada dari sini. Seperti yang aku bilang, di sini kita bisa lihat 360 derajat kota Yogyakarta, Sleman, dan lainnya. Nah, di sebelah kanan ini, itu ada UNJ. Dan di sebelah sana, kita coba lihat, itu ada rumpun sosial humaniora. Jadi, rumpun sosial humaniora ini, itu terdiri dari Fakultas Psikologi, Tulsafat, FEB, FIB, Fisipol, Hukum. Yaudah, itu aja. Yuh, gila. Keren banget pemandangnya dari sini. Oke, jadi sekarang ada di Wisdom Park, Taman Kearifan. Nah, di Taman Kearifan ini ada banyak banget fasilitas olahraga, ada gore, ada lapangan tenis, ada lapangan softball, ada juga jogging track kayak gini. Asik banget tempatnya. Dan ada juga danau. Danau cocok banget buat kalian merenung di situ. Jadi, langsung aja kita main di Wisdom Park. Oke, jadi ini adalah salah satu fasilitas yang ada di lingkungan Wisdom Park. Yaitu adalah Stadion Pancasila. Kayaknya main bola di sini asik juga. Kalian mau tau gak jalur belakang masuk UGM? Ya ini, ini adalah jalur belakang masuk UGM. Jadi, kalau kita tadi ada di depan gerbang UGM, kita ada di jalur belakang sekarang. Nah, ketika kalian lewat jalur belakang, kalian otomatis akan lewat di bawah jembatan perawan. Apa itu jembatan perawan? Jembatan perawan itu adalah jembatan yang menghubungkan fakultas pertanian dan kedokteran hewan. Ini adalah komplek perumahan dosen UGM. Tapi, gak cuma perumahan aja. Di kanan kiri juga ada banyak kantor yang ngurusin urusan-urusan di UGM. Dan ada satu monumen atau gedung yang bersejarah di sini. Di sini ada musim UGM. Jadi, selain musim UGM menceritakan tentang sejarah-sejarah UGM, musim UGM ini dulu pernah jadi rumahnya Presiden Barack Obama. Jadi, sekarang aku ada di FKKMK. FKKMK itu adalah Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Namanya jadi panjang banget. Dan, ya, ini kita ada di rumpun Saintec atau rumpun Medika. Jadi, di sekitaran fakultas ini ada Fakultas Biologi, ada Fakultas MIPA, ada Fakultas Kedokteran Gigi, ada Farmasi, banyak banget. Jadi, ya, keren juga, asik. Di Saintec itu, woh, hawanya tuh kayak bersih gitu ya. Salah satu fitur yang aku suka dari FKKMK itu adalah lift-nya. Mari kita lihat. Men, ini keren banget sih. Jus. Kita bisa melihat dari atas ini. Salah satu hal yang mendorong proses pembelajaran adalah ruang kelas. Jadi, kita lihat ruang kelas yang ada di UGN. Selamat datang di salah satu kelas yang ada di UGN. Jadi, tipe kelas ini itu bertingkat seperti itu. Dan, nggak cuma kelas seperti ini. Ada juga kelas reguler yang biasa. Seperti kita di kelas SMP-SMA. Sama kayak gitu. Jaman sekarang, nggak jaman namanya itu pasien. Karena di beberapa fakultas di UGN, itu sudah menggunakan penjirpulai. Selamat pagi, saudara-saudara. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang fasilitas-fasilitas yang ada di UGN. Ya, beginilah situasi ketika kita menjadi mahasiswa UGN. Kita duduk di sini untuk melihat penjelasan dari dosen. Oke, jadi sekarang aku ada di depan rumah sakit dokter Sarjito. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini ada jembatan yang menghubungkan fakultas kedokteran dan rumah sakit dokter Sarjito. Jadi, di belakangku ada fakultas biologi. Nah, ini kan saintek banget. Nah, kalau teman-teman jamannya SMA, itu kalau IPS ada pelajaran geografi. Tapi kalau di UGN, geografi ada di rumpun saintek. Dan nggak cuma itu, di sini ada fakultas lain juga yang dalam satu komplek. Itu ada fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. So, tiga fakultas dalam satu komplek seperti ini. Keren. Oke, jadi sekarang aku ada di depan Tugu Teknik. Tugu Fakultas Teknik. Jadi, teknik ini adalah fakultas terluas di UGN. Sumpah ini luas banget. Aku pernah bikin video di sini, itu kalau dihitung langkahnya untuk nguterin sini itu 17 ribu langkah. Itu belum semuanya. Gila ya. Dan ada satu mitos. Kalau kalian nyanyi gugur bunga di bunderan teknik. Nggak tahu bunderan teknik itu atau yang di depan sana. Ya, nanti kalian akan didatengin sesuatu. Tapi ya, itu katanya. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kalian kuliah, ya niatnya kuliah aja. Mitos ya, terserah kalau kalian mau percaya. Oke, jadi sekarang aku ada di daerah Skip. Nah, daerah Skip ini ada satu fakultas. Atau sekolah ya. Namanya sekolah vokasi UGM. Jadi, itu ada di daerah Skip. Ada juga yang di samping masjid kampus UGM. Destinasi terakhir dari kampus tur Universitas Gajah Mada adalah Sekolah Paskasarjana. Jadi, teman-teman yang kuliah di sini adalah teman-teman S2 dan S3. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan, sekian kampus tur Universitas Gajah Mada. Aku Dana Gresar Dewa dan... Tapi, di sini menarik. Ada motor. Iya, sebentar. Nah, ulangin lagi. Oke. Skip roll wok? Oke. Di belakangku ada fakultas. Sampai jumpa di video selanjutnya.